Kali ini gue mau tunjukin atau mengingatkan kembali gimana sih caranya menyelesaikan quest pencarian masa lalu ya nah pencarian masa lalu ini nanti pusatnya bakal ada di NPC Broglie ini temen-temen kalau temen-temen gua menyelesaikannya itu dari langsung ke menara-menara ini ya menara-menara nih satu bah dan dibawah ini ada di belakang air ini nah tapi gua bakal eh memulainya itu mau nyoba langsung ke NPC nya ya teman-teman kita langsung saja bercakap ke Broglie Broglie kamu kemana Hai apa dia membuat kalian diri beda ya percakapannya ya Jadi kalau misalkan kalian sudah memulai dulu eh mengumpulkan kertas-kertas itu data-data dari menara-menara itu percakapannya saya bakal kaget ya berapa kita mempunyai data-datanya Oh mereka menyebut Broglie ini menyebutkan menarai pos ya dia akan menunjukkan ke masukkan masuk ke pos pelitian hidrologi yang tenggelam Oh jalan ceritanya langsung ke sini ya Yes jalan ceritanya langsung kesini yang pertama masuk Oh ya tapi ini nggak ada proyeksinya jadi ini nggak bisa langsung nggak bisa nggak ada perangkatnya hei gua ada ini sambil ini kita harus kesini nih pusatnya di atas kita harus ngebukanya di bawah Oke ini kebuka ini caranya simpen bumi disitu top oke yakin boom kita masuk Oh kita ke atas Oh itu ada proyeksi ya di kita pindahin sumber ini ke sana karena disana ada penghalang ya ada berir kita interaksi event Oh yang dibawah itu pindahin ke atas ini kita pindah lagi kita ambil sumbernya kita pindah kita pindahkan ke sini Oke selesai berir di atas akan kebuka Oke kita lanjut ke atas jangan lupa di ambil hidrokulusnya Oke kita ambil nah ini dia ini bisa langsung diaktifkan kita lihat ini masih merah ya belum bisa diaktifkan Oke kita mendapatkan datanya saat kalau ini satu-satu nih ternyata kalau misalkan bicara dengan Broglie ini ini langsung satu-satu di kan total menara ada tiga ya kalau menara di tiga Hai kei Hai 3 pos Oke ini baru tes yang ini baru pos yang pertama lanjut ke pos kedua berarti Oke di minta tolong Oke tanpa basi-basi dah kita langsung aja tadi kalau baru satu orangnya nggak ada ya kita ke menara ini up kita naik dari sini nah sini ada percakapan ya ke sana dihalangi ke bawah dulu kita cari proyeksinya nah ini teman-teman hilang kita simpen lagi dulu kita ambil yang di bawah ya Oh ini bisa dipilih kita ambil peti kita ambil cuanya dulu karena kita masih Miss Queen kita ambil cuanya harta karun itu cuan bro cuan nah ini dia kita kalahkan rocok rocok oke nah kita bawa ini tembelin ke sini ya nanti ya kita pindah di sini aktifkan kita pindah ini yang buat ngebuka yang tadi ya pintu keluar tadi kita lanjut ke atas nah kita simpen di sini ke pintu oke kita ambil lagi nah dibutuhin sampai atas ini kita mulung dulu bro biar cepat kaya nah proyeksi ini tinggal di kita aktifkan aja seperti biasa ya kita pukul di warna biru ini oke oke barier di atas hilang kita ke atas lanjut ikuti cerita disini ada langsung di ini ya ini kita ada chest ini kita ambil jangan sampai ketinggalan langsung langsung kita mati oke kita dapat yang kedua lanjut ke sini teman teman kita cuekin aja juga yang ini fokus quest Masuk Ajar premanya Kocok banget bro Premanya bro Jangan lupa Segala hal yang ada Bintang-bintang ambil Oke Kocok banget bro Kita ke atas lagi Gak ada apa-apa Kita ke atas lagi Wow ternyata dah Beririr Sepertinya harus Seperti kalau Lakukan Mereka dengan Kemudian kita Minta untuk Cari petunjuk Di sekitar kemah Oke Cari petunjuk Di sekitar kemah Kemah itu ada dua Yang atas ada Dan di bawah ada satu Nah ini teman-teman Disini di atas kotak ini Interaksi Ya Lanjut Di bawah ada satu lagi Ini dia teman-teman Satunya Mengetuk panci Bagai tanda makan bersama Yuk Kita coba Panci Ikutin asap ini Ada penggorengan kan tadi Ini Di depan Kita ketuk aja Cool Nah Mereka kabur Kita lanjutin Setelah di kimun layang nih Kita lanjut Selidiki menara Naik Terus Terus Oh iya Teman-teman Catatan penting ya Sebelum kalian Menyelidiki kemah Kalian wajib banget Interaksi dengan Catatan yang disini Baru kalian bisa Menyelidiki yang kemah Yang di atas satu Dan di bawah satu Disini harusnya udah kebuka Barriernya Oke Barriernya sudah kebuka Kita langsung aktifkan Pukul 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 Oke Biar yang atas juga kebuka Oke Lanjut Nah ini dia Disini ada chest Jangan lupa kita ambil Kita cek Sekeliling dulu ya Kali aja Tidak ada Tidak apa-apa ya Oke lanjut Kita mati Oke Yuk Kita cepat pulang Cari Broglie Emang Broglie Dimana nih Nah Broglie nya ada disini Nah Kita bicara Broglie nya disini Kita sudah memberikan semuanya Data-data yang tadi Yang dari pos menara Oke Setelah kita memberikan semua data-datanya Kita Pergi ke Stasiun ya Nah Ada disini Sebenernya sama ya Mau ngikutin Apa Mau ngumpulin dari Tiga menara dulu Ujung-ujungnya memang Questnya Berujung disini ya Sama ya Oke Kita kesini Oke Kita dapet Luxury chest Kita masuk Oh Ada boss Yang tadi ya Boss Fatui tadi ya Kita Dia kabur Dia kabur Tapi ternyata Diri utup ya Oh Ternyata ditutup semua ya Kita pindahkan dulu Disini Nah Kita ambil Yang diatas Hop Oke Sudah Kita simpen disini Oke Interaksi Harusnya Harusnya kebuka Kok gak ketak igar ya Mas Lepas Ternyata 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 hai 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 oh my god hidup lagi ternyata pintunya sama dia nggak bisa kita lompat kita kejar ya Oh gitu jadi temen-temen ya jadi ketika pintu yang yang bawah ditutup kita mengejarnya lewat pintu atas terjun dulu terus buka dari pintu bawah dan selesai kita berhasil menolong Broglie untuk mengumpulkan data-datanya Terima kasih see you di next video bye bye